Nengok putih beroperasi. Terima kasih. 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 dalam hal sain, tanda tangan untuk kekuatan, kekuatan bangunan. Tetapi arsitek boleh mengira-ira, mengira-ira tentunya, mengira-ira bahwa utama besaran balok kemarin, jangan lupa. Saya ingat-ingat kembali. Jadi kalau misalnya ada balok, harus diingat, barangkali kemarin ada yang lupa. Ini misalnya, ini kolom, ini ada balok. Ini panjangnya L. Ini kan ditanya dimensinya, dimensi berapa. Belajar dari kerjaan profesi sibil engineer, di beberapa bangunan yang secara umum, artinya tidak khusus sekali, secara umum bahwa sebuah portal, ada kolom dan balok, ada kolom dan balok, portal ini, yang memiliki bentang, bentang itu jarak antar kolom itu L, maka dimensinya adalah, dimensinya, kalau kita sebut ini H, H, E, dan ini D, D itu apa namanya, tebal ya. Ini, H itu berarti sama dengan, berapa kemarin? Seper? Kalau ini beton ya, ini beton, beton bertulang maksudnya ya, beton, itu berapa? dan beton bertulang, berapa seper berapa? Lalu? Ayo. Lalu? Seper berapa? Seper berapa? Seper, sepuluh sampai? Seper dua belas. Seper sepuluh sampai seper dua belas, ingat-ingat ya, apa maknanya? Ya ini, silahkan. Terus D-nya sama dengan setengah dari H, berarti seper berapa? Antara seper, atau seper? Seper 20 sampai seper 24. Oke. Jadi, ingat-ingat ya. Dengan maksud adalah, apabila Anda ingin membuat sebuah ruangan dengan Anda mau mengekspos ya, mengekspos apa namanya, mengekspos konstruksinya, Anda itu tahu bahwa perkiraannya kalau ada kolom dan kolom itu, apa namanya, misalnya begini gitu ya, ini gambarnya, misalnya begini, kemudian di sini ada kolom gitu, di sini ada kolom, di sini ada kolom gitu, di sini ada kolom ke sini, kemudian Anda mau mengekspos, itu ketabalan ininya itu, macam gitu ya, ketabalan apa, kebesarnya ya, besarnya kolom ini, apa namanya, betul-betul, terukur kurang lebihnya, gitu ya, misalnya ke sini-kesini berarti, ada ya ke sini ya, misalnya itu ya, jadi, apa ketebalan ininya itu akan, bisa, bisa terlihat, berapanya itu, wajar gitu ya, itu dalam dunia pelaksanaan profesi orang sipil, itu rata-rata itu begini, antara seper-sepuluh sampai seper-dua belas, dari apa namanya, L, kentang, dari L ya, ini dari L, sorry tadi, dari L, ini juga seper-pernya dari L, sedangkan baja, itu, hanya, sama dengan seper-dua puluh lima sampai, seper-tiga puluh, D-nya juga setengah dari H, ini, kembali ke dasar, ini dihafalkan, ini adalah untuk menjembatani arsitek, apabila ingin mengekspo strukturnya, biasanya kan gitu, seorang, apa namanya, kliennya tidak ingin, apa namanya, bangunannya itu dengan plafon, plafon apa, dengan plafon ini, tapi, plafon yang, apa namanya, materialnya langsung, bahkan, ingin tidak di, tidak di apa namanya, tidak di plaster, tidak di, jadi betul-betul, beton expose yang semuanya, apa, natural itu ya, natural betonnya itu kelihatan, di sini natural betonnya kelihatan, sehingga, apa namanya, balok ini harus, betul-betul, terukur kurang lebihnya, seberapa besarnya, ya, itu, jadi, ketebalan, ketebalan yang kita inginkan, ukurannya ini, harus Anda ketahui, ya, beton bertulang, seper-sepuluh sampai, seper-dua belas, L, ya, jadi, antar kolom ke kolom ini L, ya, tumbuhan kolom ke kolom, balok itu, disebut dengan L, bentang, long, ya, berapa, ya, nah, ini perlu diingat, ya, dan kalau baca misalnya dengan seperti ini nanti, Anda ingin membuat gambar misalnya ya, gambar apa namanya, kalau boleh di gambar dipotongannya itu akan kelihatan semacam ini, ya, misalnya begitu ya, ini kepotongnya segini, jadi, betul-betul terlihat, apa namanya, potongan, terlihat yang Anda eksposisi itu kelihatan, tentunya seperti ini, ketebalan ininya itu memang betul-betul sesuai, sesuai perakhiran dari kekuatan, nah, itu yang penting, yang penting, ya, ada ukuran, apa, perakhiran kekuatan, sehingga nanti pada waktu dihitung oleh orang sipil itu, besarnya merekati, ya, itu yang penting itu, sekarang kita mencoba, apa, mungkin bangunan-bangunan yang lima lantai, enam lantai, itu ya, dengan kita mencoba tadi, ya, setelah kita tahu kira-kira dimensi baloknya, ya, dimensi balok, ya, betul-betulang ini ya, ya, kalau, kalau baca kan sudah langsung, langsung melihat apa, beli di pabrikan itu ya, di tabel itu ya, di tabel, dan itu tabel itu adalah cetak, ya, cetak pabrik, ya, cetak pabrik, gitu ya, pabrikasi, itu ukurannya sekian, dan langsung kelihatan, ya, nah, untuk beton bertulang, beton bertulang, ya, tadi, dengan ukuran H dan D tertentu, nah, kan ini nanti ada, ada, apa namanya, tulangannya, gitu ya, nah, tulangannya ini berapa isinya, tulangannya ini berapa isinya, ya, kita mulai dengan yang sudah kemarin, ya, kemarin, ukuran ini berapa ya, ukurannya, di tugas berapa itu, misalnya, ini A ya, ini A, B, C, ada D ya, sana ya, 1, 2, ini bentangnya berapa ini, dari 1 ke 2 ini, yang masih ingat, 8 ya, berapa, 6, 8, halo, berapa tadi, 8 ya, yang sini, yang 6, ini 8, ya, untuk yang balok 1 ke balok 2, atau, balok 1A ke 1B, kalau nggak salah ini ya, ya, kalau salah nggak apa-apa, ini hanya contoh, oke, berarti ukuran balok bertulang berapa, yang 1A 2A, 1A ke 2A, ke 2B, sorry, berapa, ukurannya, langsung saja, hanya berapa sini, halo, salah satu, halo, hanya berapa ini, ini berapa, seper, ayo, cepat lagi, seper, seper 10 berapa, berarti, 80, 0,8, ini, 0, 0, setengah dari H, 0,4, 4, atau 40 cm, oke, nah, sekarang, isinya ini berapa, kan gitu, besinya itu, ukuran berapa, dan isinya berapa, kan gitu, ini kan dituntut nanti, berapa, apa, berapa isi, ya, isi besi, ya, dan, isi besi berapa, dan diameter berapa, gitu kan, diameter besinya berapa, dan gitu yang ditanya, rumusnya adalah, ya, kalau pakai rumus, biasanya sudah pusing duluan, ya, jumlah, ya, jumlah dari diameter, diameter besi, jumlah dari diameter besi, dibagi, luas penampang, luas penampang, luas penampang beton, luas penampang, sama dengan, ya, antara 0,02, sorry, 2, sampai dengan, sampai dengan, 0,08, paham ini, ya, jadi, kalau ada penampang, penampang, H, kali D, ya, luas penampang, H kali D ini, ya kan, panjang kali lebar, H kali D, itu luas penampang, ya, terus jumlah besi, itu begini, ini besi, misalnya ini, misalnya saja sini, misalnya, berapa ini, 4, 4, 12, ya, 12, artinya, lah, diameternya berapa, gitu, ya, artinya, kalau ini misalnya, ya, misal ini, apa, diameter, misalnya, 19, diameter 19, artinya, jumlah, ya, jumlah, diameter 19, ya, jumlah penampang, ya, luas penampang, sorry, jumlah luas, penampang, sorry, ya, penampang, ditulis lagi saja, jumlah, luas penampang, diameter besi itu, di, di, apa, dibagi luas penampang, beton, jadi, misalnya, diameter 19, ya, dikali, berapa tadi, itu, 23, ke 12, ya, 12, dibagi, H, kali D, misalnya, berarti 0,8, ya, kali 0,4, itu sama dengan 0,02, sampai dengan 0,08, ya, jadi, kalau Anda nanti menghasilkan antara ini, itu berarti aman, kalau kurang dari 0,02, kurang aman, kalau lebih dari 0,8, ya, terlalu, terlalu boros, ya, terlalu boros, ya, biasanya, itu keuntungan sipil, kalau ada dia, misalnya, 0,02, sudah aman, gitu ya, tapi dicek lagi, terhadap beban-beban lain, ternyata kurang aman, sehingga, mungkin mendekati 0,08, ya, ini biasanya 0,02, sampai 0,08, ini tergantung dari fungsi bangunan, ya, kalau fungsi bangunannya hanya sekedar ruang kantor, mungkin, ya, 0,02, 0,023, misalnya, itu mendekati, ini berarti, apa, sangat efisien, gitu ya, tapi kalau bangunannya mungkin bangunan lab, apa, dan sebagainya, bisa jadi sampai mendekati 0,08, sudah tergambar, sudah kebayang belum? Jumlah luas penampang besi, dibagi luas penampang beton, atau kolom, balok ya, luas penampang beton, gitu aja dulu. Sudah paham belum ini? Jadi pertama, kita menentukan, diameter besi yang akan digunakan dulu ya, nah, yang sudah diketahui apa? Kan kita mencari ini, isi betonnya berapa, diameternya berapa, yang sudah diketahui kan ini, 0,2 sama 0,8, luas penampang beton sudah diketahui belum? Sudah, sudah kan? Berarti ini kan yang dicari. Oke, berarti kita balik kalau mencari. Kita balik. Kita balik berarti 0,02 atau sampai dengan 0,08 sama dengan... Eh, gimana? Benar ya? Kali penampang luas. Luas penampang balok ya. Balok. Eh, gimana? Betul ya? Sama dengan jumlah. Jumlah besi. Jumlah, 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 jumlah luas ya. Jumlah, berapa? Jumlah penampang besi ya. Jumlah penampang besi. Iya kan? Jumlah penampang besi. Nah, nanti tinggal di... Ya, betul ya. Gini dulu. Ketemu jumlah penampang besi, nanti dibagi. Dibagi pakai berapa? Pakai diameter 19, nanti jumlah. Ini kan jumlah penampang. Total penampang. Kalau dibagi dengan diameter 19, misalnya ketemu 22 batang. 22 besi ya, maksud saya. Misalnya kalau dibagi, kalau dengan besi 16, misalnya gitu ya. Gak tahu ketemunya. Ketemunya misalnya 28 atau 30 misalnya. 30 besi. Ya, yang jelas 0,619 atau 0 batang nomor ini harus antara ini. Luasnya antara 0,02. Perkaliannya, sorry. Atau pembagiannya ketemunya 0,2 sampai 0,18. Sekarang. Maaf, Pak. Ya. Ini yang itu jumlah luas penampang besi atau jumlah diameter besi? Ya, diameter penampang. Penampang besi. Jadi, misalnya gini. Diameter 19, misalnya ya. Itu kan luas. Jadi, luas penampangnya berapa? Kan P gitu ya. Ya kan? P R kuadrat kan? Betul ya. Berarti 3,14 kali R-nya berapa? Ini kan mili ini. 19 mili. 0,0. Pakai meter ya. 0,085. Betul? 9, Pak. 95. Oh ya, 95. Betul ya. 0,95 kali 0,095. Jadi, jumlah dari penampang ini. Diameternya kan 19. R-nya kan berarti setengah dari 19. 19. Ya, ini SMP lho nih. Paham nggak ini? Paham ya? Ya. Yuk, kita coba. Sebelum coba, berarti harus ada apa namanya? Tabel baca. Oh, nggak perlu. Nggak perlu tabel baca ya. Oke. Kita coba ya. Ini tadi ya. Kita coba. Tadi kita ada, saya ulangi lagi biar gampang. Punya petan bertulang dengan dengan dimensi begini ya tadi ya. Bentang 8 berarti dimensi baloknya adalah 0,8-0,54. Oke. Tadi. Rumusnya adalah jumlah penampang saya ulangi lagi penampang penampang besi penampang besi dibagi jumlah penampang 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 beton ya penampang itu was beton sama dengan harus antara 0,02 sampai 0,08 ya. Ini ingat saya ya. Kalau ketemunya 0,02 mungkin itu yang betul ya. saya ingat saya 0,02 ya. Coba kita buat 0,02 kayaknya. Kita kan mau mencari berapa penampang besi dulu ya. Baru kita mencari jumlah besinya. Jumlah besinya. Oke. Kita patok 0,02 dulu. 0,02 ya minimal kali penampang beton. ini kan kali ya. Kalau kesini ya. Kali 0,8 kali 0,4. Tolong. Berapa? 16 kali 2 3 0,64 pak. 4 4 kali 8 berapa ini? 32 64 0,0 0 0 ya. gini. Betul. 1,2 3,4 Betul. 0-nya kebanyakan ya? 0-1 0-nya buang 1? Iya. Oh gitu ya. Oke. Kayak gini ya. Ini. Betul. Oke. Nah. Ketemu. Berarti tadi jumlah penampang. jumlah penampang besi itu sama dengan 0,0064. Oke. Kita trial dulu. Trial error. Itu ya. Menggunakan diameter 19. Itu ya. Diameter 19. Berarti penampangnya ini kan ini penampangnya sekian. Pakai diameter 19. Berarti ini dibagi 0,0064 dibagi 0,0064 berapa ini tadi? 0,19 PR ya. 3,14 3,14 Tolong kalau ya. Kan ini PR kuadrat ini. PR kuadrat mau mencari penampang ini. Penampang besinya 19 berarti P 3,14 kali tadi berapa? 0, 0,95 ya. Oke. 0,95 kali 0,0095 karena ini mili ini ya. Milimeter. Oke. Atau yang sambil ngitung berapa ini ketemunya? ketemunya berapa ini? Tolong dibantu. Tentu. 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 berapa? Berapa ketemu sudah? yang ketemu yang menghitung ayo berapa berapa 22 22,58 oke ini ya oke artinya tadi kita pakai yang terendah 0,02 pakai yang 0,2 itu berarti kita menggunakan 22,58 berarti kan 3 ini kurang lebih kita bulatkan jadi 23 ya artinya kalau kita menggunakan 23 kan pasti lebih dari 0,02 ini artinya ini artinya begini ukuran nanti ukuran ukuran beton yang tadi berapa 0,8 ukuran balok sorry ya ukuran balok 0,2 isinya itu 23 23 kan sulit ya baginya ya misalnya kita bulatkan menjadi 24 pastilah kalau 23 aja lebih dari 0,02 kan apalagi 24 ya artinya antara ini antara 0,02 sampai 0,08 biasanya digenapkan menjadi 24 nanti pada waktu Anda menghitung sudah ketemu ukuran ini dan sebagainya ya itu Anda isi ya isinya adalah ini ada bagelnya dulu gitu ya gambarnya kan gitu ya ada bagel ya mestinya gambarnya 2 begini ya sorry misalnya ada 24 tadi ini terlalu kecil ya kita tambahkan aja jadi kita ulang lagi biar jelas tadi isinya adalah 20 ini bagelnya saya garis 1 sajalah ya daripada gambarnya jelek ini bagel bagel ini ya misalnya diameternya ini bagel ya yang ini ya bagel diameternya menggunakan 10 nanti jaraknya misalnya 15 cm ya kemudian tadi isi apa isi tulangannya kan ada 24 ya 24 mestinya kan ini kan tadi 80 0,8 ini 0,4 ya pasti pembagiannya rata nanti ya rata rata artinya ini 0,4 berarti kan kurang lebih separuhnya dari 0,8 sorry sorry ini ini anu ya masih balok ya pikiran saya sudah kolom oke sorry ditulis ini biar gak baru balok ya oke nah yang penting adalah nanti jumlah dari balok apa dari apa namanya balok ini itu ya balok ini 24 apa namanya 24 batang ya 24 batang oke sehingga kemungkinan begini ini saya tulis saja dulu kemungkinan sininya ada 7 7 ya ada 7 terlalu mepat ya ada 7 lah ya ada 7 1,2,3,4,5,6,7 sininya juga kemungkinan ini balok ya nanti kenapa susunannya demikian nanti jelaskan belakangan 1,2,3,4,5,6,7 7 lah ya kemudian ini saya tambah lagi 1,2 masih berapa ini ini 7 7 14 tambah 5 19 19 nah ini biasanya ada 2 berapa ini 23 ya oke lah atau ini misalnya ini sejumlah ini ini yang biar biar beda sejumlah ini misalnya 8 ya tadi 7 sekarang tak tulis 8 ini 8 tadi diameter berapa 19 8 diameter 19 berarti 20 8 8 16 16 tambah ini 6 ya jumlahnya 6 diameter 19 berarti berapa ini 8 8 16 22 gitu ya 22 22 ditambah ini biasanya lebih kesil ya karena ini apa namanya tulangan hanya tulangan punter gitu ya ini berarti 4 4 diameter 16 atau 13 16 gitu ya oke ini agak beda agak beda kenapa gitu ya oke saya jelaskan dulu pengisian balok ini ya pengisian balok jadi kalau balok itu ya balok itu nanti ada tulangan lapangan gitu ya tulangan lapangan lapangan itu yang seperti apa dan ada tulangan tumbuhan ya tumbuhan ada dua ya jadi begini balok ya seperti ini ya tadi kan disini ada kolom ya ada kolom ada kolom ya dengan jarak eh tadi berapa 8 8 meter ya 8 meter nah kolom yang yang dengan tipologi bentang ya bentang L itu 8 meter ataupun berapa tipologinya adalah ya ini kita ambil as kolom ya itu apabila mendapat beban beban merata ya beban merata P itu karakter karakter apa namanya eh momennya ya momennya itu begini ya nah jadi yang ini itu eh ketare ya beginilah ya yang ini di bagian ini atau kebali ada sorry ada begini bentuk kembali lagi salah gini ya nah seper ini ya seper tiga ini ini juga seper tiga posisi ini ya ini kalau kita buat asnya gitu ya posisi ini ya ini sepertiga dibuat sepotongan tadi disini misalnya ini sepertiga eh salah lagi bagi empat oh seperempat ya ini seperempat seperempat ini dua perempat oke itu hampir semua karakter tadi balok ya yang ditumbuh kolom ya karakternya semikian seperempat ya yang dekat dengan kolom yang dekat dengan kolom ya kolom itu kan penumpu dari balok ya penumpu dari balok maka ya sepanjang seperempat ini yang disebut dengan balok tulangan tumbuhan ya yang seperempat ini ya yang seperempat ya jadi karena posisinya di tumbuhan di kolom jadi kolom itu menumpu balok itu menumpu pada kolom jadi tulangannya nanti bentuknya adalah tulangan tumbuhan ya pada bagian yang dua perempat setengah apa ya dua perempat aja biar sama dua perempat yang setengah ini ya ini disini kurang lebihnya gitu ya itu disebut tulangan lapangan karena dia tengah-tengah antara dua kolom disebut lapangan ya lah ya oke ini dulu ya pahami dulu jadi yang berada di tumbuhan maka nanti tulang bentuk tulangannya adalah tulangan tumbuhan akan berbeda dengan yang di lapangan yang dua perempat ini disebut dengan tulangan lapangan ya bedanya dimana saya mundur dulu mengingat-ingat saya juga lupa sudah saya jelaskan atau belum ya pada waktu awal saya bilang mungkin sudah ya bahwa satu belagar satu material ya apa apabila ditekan gitu ya bagian atas terutama beton materialnya semua material seperti ini ini tidak terpakai gitu ya kemudian semua material itu pada waktu ditekan gitu ya ini akan tertekan ini akan ketarik gitu ya ya dulu itu semua material khusus untuk beton ya disini waktu didapat tekanan ya apabila ditumbuh ya ditumbuhannya disini kuat ya masih kuat masih kuat masih kuat dengan P tertentu P yang sama tapi yang bawah ini lama-lama retak duluan ya retak duluan ini khusus beton ya jadi bagian ini bagian yang ketare ya bagian ketare dia pecah ini bagian yang terketekan dia kuat sehingga beton itu adalah kuat terhadap tekan gitu lemah terhadap tarik ini sudah saya jelaskan dulu awal-awal ya sedangkan baja ya dengan bentuk yang sama ada batangan begini kemudian ditumbuh ya dengan adanya apa P yang sama ya ternyata ya yang pecah duluan malah diatasnya sini ya ini adalah ketekan ini ketare semua material yang dibebani seperti itu sehingga baja itu dikategorikan sebagai material yang kuat terhadap tarik karena sini sudah lemah yang bawah masih kuat ya lemah terhadap tekan ini kan terbalik ini ya antara ya antara apa dua material ini yang yang apa namanya berlawanan yang satu kuat terhadap tekan yang satu lemah terhadap tekan yang satu lemah terhadap tarik yang satu kuat terhadap tarik sehingga baja dan beton ini dimix ya dimix yang disebut dengan beton bertulang gitu kan nah beton dengan tulang dengan beton dengan besi dibaja beton dengan baja atau besi dimix gitu ya sehingga disebut dengan beton bertulang ya tadi ya ini ya kan gini tadi ya beton itu ya beton itu kan apa kuat di atas tadi ya kuat di atas ya kan minus di bawah artinya gini kuat terhadap tekan sorry ya kuat terhadap tekan ya lemah terhadap tarik ya sedangkan baja tadi kuat terhadap tarik ya lemah terhadap tekan nah ini gambar ini adalah gambar beton dulu ya gambar beton beton tadi pada waktu mendapatkan beban ya yang lemah kan yang bawah ini ya pecah dulu ya sehingga bagian bawah ini itu kita kasih besi lebih banyak pastinya ya daripada di atas karena di atas kan dia jasuh kuat tadi beton itu kan masih kuat disini ini kuat ya kuat dibawahnya lemah mendapat beban tadi sedangkan baja itu kan tariknya lebih kuat dibawahnya dia kuat kalau ditaruh dibawah sehingga baja itu ditaruh dibawah untuk memperkuat kondisi betonnya sedangkan di atas beton sudah kuat sehingga besinya sedikit saja tidak perlu banyak paham gak ini paham ya paham pak paham ya jadi dua itu dimix begini nah kemudian kembali tadi oke ya ini jadi tadi di bagian lapangan tadi ini ya yang ini bagian tulangan lapangan gitu ya tulangan lapangan tadi mendapat beban yang di bawah ini kan melentur ini melenturnya lebih banyak ya sehingga yang yang lemah beton itu adalah bagian bawah ini yang lemah bagian bawah ini bagian bawah ini yang lemah ini sehingga perlu ditambah besinya lebih banyak nah sekarang di bagian yang seperempat itu kan mendapat tekanan begini ke atas kalau tadi P nya ke bawah ini karena ada kolom ini kolom itu kan nyodok ke atas itu nyodok ke atas ya sehingga beton ya ini kan betonnya seolah-olah begini gitu ya naik nah ini berarti yang atas ini yang lemah bagian atas yang lemah yang bawah yang kuat disodok dari bawah ini kan disodok dari atas P ini ya yang ini disodok dari bawah ditumbuhan itu disodok dari bawah maka kalau ini yang P itu ya disodok dari atas maka yang beton yang lemah bawah karena disodok dari bawah maka beton yang lemah bagian atasnya di tulangan tumbuhan kolom sehingga tadi balok yang tatananya semacam ini tadi semacam ini gitu ya itu adalah balok di lapangan atau tumbuhan ini gambar potongan balok ini lapangan oke lapangan bagus ya nah nanti nah ini namanya detail potongan balok lapangan nah tumbuhannya tumbuhannya itu kebalikannya ya kan ini bagian tengahnya yang ini tadi lapangan ini tumbuhan tumbuhan makanya ininya kalau tadi berapa itu 14 ya katakanlah ya 14 ini ya pindah di atasnya pokoknya totalnya ini 8 diameter 19 dan 6 diameter 19 yang bawahnya ini tadi tadi berapa 8 diameter 16 eh 19 tengahnya ini ada ada 4 itu ya 4 diameter 16 bisa dipahami ya ya tadi tadi kan kita ketemu ngitung 22 koma ini ya ini tau ya kebetulan 22 itu adalah masuk dalam kategori 0,02 berarti zaman tapi kan sulit masuk 22,58 itu kan jumlah jumlah batangnya masuk kurang yang satu boleh kecilkan gitu ya ya misalnya yang lainnya 22 itu 19 gitu ya terus yang 0,05,8 itu pakai yang 16 misalnya boleh ya tapi ini sulit jadi kita kembangkan saja ke genap dulu ke genap dulu ada 24 ya 24 batang ini ya minimal ya 24 batang ini ya saya apa namanya tadi saya apa namanya saya urekan menjadi 24 beneran atau tidak ya 8 8 16 20 22 tambah 4 26 ya 26 tapi ini diameternya 16 ya nah cross-checknya dihitung lagi besi yang tadi ini berapa 20 22 ya totalnya kan 22 diameter 19 dan 4 4 diameter 16 ini dihitung penampangnya ini ya 4 kali penampang yang 16 dan 22 kali 22 kali dengan penampang 19 ya yang terpenting tadi nanti ketemunya adalah ini ya lebih dari inilah ya kalau lebih dari ini berarti sudah kita aman ya bisa dipahami ya bisa dipahami bisa ya bisa Pak yang lainnya bisa semua ya nanti ini tugas Anda sampai situ jadi kalau misalnya gitu ya Anda misalnya mengerjakan proyek-proyek yang apa namanya sewa kelola gitu ya kan tidak harus tidak harus minta pembantuan ke apa tim struktur ya karena mahal itu ya mereka di pasaran gitu ya patoannya adalah meter persegi ya jadi meter persegi misalnya bangunan lima lantai katakanlah ya misalnya bangunan itu lima lantai ya bangunan lima lantai ya kemudian Anda mendesain dengan bentang misalnya 8 x 6 tadi ya 8 x 6 luasannya katakanlah misalnya totalnya 18 ya 18 x 8 misalnya 824 gitu ya katakanlah semikian berarti untuk biar gampang ya 20 x 25 misalnya gitu ya berarti kan ini 500 meter persegi ya x 5 berarti ada 2.500 gitu ya meter persegi x 5.000 per meter persegi ya biasanya hitung-hitungan sipil begitu minta bayarannya maksudnya ya ya 5.000 per meter x 2.500 berarti berapa ini 7.500 juta ya 12.500 ya 12.500 juta lumayan mas ini ya uang sebesar ini 12.500 juta itu kalau mau 5.000 per meter persegi biasanya sekitar itu kurang lebihnya kita jangan ikut-ikutan jangan ikut-ikutan nanti arsitek biayanya berapa mendesain ya kalau wah apa 5.000 per meter persegi jadi bayaran kita sekian ya nanti anda rugi itu ya jadi ada sendiri bagaimana arsitek mendesain dengan apa namanya apa namanya luasan 2.500 meter 2.500 meter persegi itu biaya arsiteknya berapa atau biaya desain ya lebih lebih biaya desain biaya desain nanti disitu ada leader arsiteknya berapa ada membayar untuk teknik sipil berapa untuk membayar mekanical elektrik berapa itu ada di biaya desain jadi bukan 500 ini ya apa 5.000 ini artinya begini kalau bangunan yang suak lola anda bisa apa namanya menghitung sendiri dan mengurangi biaya ini artinya begini kalau kita sudah bisa mengisi mengisi apa namanya isian tulangan ini kemudian tetap kita minta sign tanda tangan sipil itu mereka mau langsung besaran-besaran apa namanya ini besaran-besaran tulangannya betonnya pakai keberapa itu dimasukkan ke SAP kemudian hijau semua itu aman itu langsung mereka tanda tangan ACC dan karena gambarnya sudah dari kita itu pasti mereka tidak tidak minta bayaran yang mahal bisa jadi 2,5 atau 3,000 sehingga kita bisa menghemat artinya ada biaya yang separohnya barangkali yang bisa kita menghemat menghematnya kemana untuk saya sendiri untuk kita sendiri daripada kita berikan semua ke mereka bahwa tulangannya kosongan jadi jadi beberapa bangunan yang saya kerjakan 6 lantai 5 lantai itu saya selalu memberikan dimensi baloknya tadi yang juga berdasarkan pengalaman mereka-mereka orang sipil L-nya itu adalah seper tadi seper 10-12 itu kami ikuti kemudian dari mereka juga ini yang antara 0,02 sampai 0,8 ini saya ikuti kemudian beban-beban angin punter horizontal gempa dan sebagainya kita ikuti itu masuk dalam kata kiri 0,08 sampai 0,02 sampai 0,08 ini aman mereka itu lebih senang artinya ada dari kita yang bisa menghitung itu dan mereka juga tidak menghitung dari awal sehingga pekerjaan mereka menjadi ringan dan banyak pekerjaan jadi kita kita butuh mereka menjadi cepat karena hanya memasukkan data yang sudah ada kemudian ngecek aman dengan SAP aman kemudian mereka TPD tanda tangan ACC lebih cepat lagi kalau Anda nanti masih bisa Anda saya yakin masih bisa belajar SAP walaupun Anda tidak tahu apa namanya hitung-hitungan yang dilimit itu orang sipil tetapi dengan memasukkan data jumlah besinya berapa ukuran baloknya berapa kita masukkan dan aman kemudian kita print hasilnya bahwa gambar detail kita struktur dan beton dan tulangannya itu di SAP Anda di print modelnya itu hijau semua tidak ada yang merah batang-batangnya itu pasti mereka langsung ACC tanda tangan itu lebih mudah lagi mereka tanda tangan itu akan lebih murah lagi mudah dan murah karena melihat data oke SAP mereka berani bertanggung jawab walaupun harganya murah karena memang SAP betul kalau saya belajar tidak bisa-bisa ini nanti dari CAT langsung dimasukkan kemudian masukkan data-data yang tidak itu keluar SAP ini walaupun kita tidak tahu hitung-hitungan di limitnya karena ini sudah teraplikasi program itu nanti akan keluar hitung-hitungan strukturnya yang kita sendiri atau saya sendiri tidak tahu tidak bisa membaca yang bisa membaca adalah mereka orang-orang sipil tapi paling tidak kita bisa menghemat waktu cepat-cepatan seperti apa bisa apalagi dengan klien Anda misalnya butuhnya cepat berarti kita bisa mengeluarkan hitungan SAP ini loh hitungan struktur dari komputer itu sudah menyatakan aman itu akan lebih percaya oh iya bangunan owner yang yang ingin tahu itu seperti apa sudah aman walaupun orang sipil belum TTD tapi sudah bisa kita tunjukkan kekuatannya itu luar biasa sekali untuk masa Anda mungkin akan sangat bermanfaat kalau saya sudah tidak saya ngitungnya hanya seperti tadi manual masuk dalam kategori 0,02 dan 0,58 oke apa tadi 10 per 12 oke ya sudah jalan bisa dipahami ini ya jadi tugas Anda tadi nanti satu yang kemarin ya apa namanya beban beban pada tumbuhan ya tumbuhan kolom dan kolom kolom berapa kolom kolom 1A 1B 2 1A 2A 2B kalau tidak salah 4 ini 1,2,3,4 kalau tidak salah kolom bebannya berapa dulu nanti setelah ketemu nanti berapa berapa isi tulangan pada pada balok baloknya kan cuman dua itu ya balok 1A sampai dengan 1B dan 1A ke 2B kalau tidak salah begitu ya lainnya sama ya ini yang 6 meter kalau ini yang 8 meter berapa isi tulangannya kalau dimensinya kan langsung tahu ya ini 8 40 kali 80 kalau yang ini 30 kali 60 cm nah isinya berapa nanti yang ketiga mungkin setelah ini kita tadi ada tumpuan kolom gitu ya tumpuan kolom nanti beban kolom 5 lantai atau biar berapa 5 atau 6 lantai 6 lantai 6 lantai beban kolom 6 lantai tiap lantai kan sudah ketemu tadi di nomor 1 jadi dari nomor 1 ketemu tiap kolom 1A bebannya berapa berarti beban kolom 1A di lantai dasar di lantai dasar kan 6 6 lantai ini jadi Anda sudah ketemu 1 lantainya tinggal kali 6 jadi 1A ketemu bebannya kali 6 jadi beban di kolom itu untuk bangunan 6 lantai ketemu di kolom 1A bebannya adalah 6 kali Anda menghitung karena tinggal lapis katakanlah misalnya di kolom 1A itu 35 ton gitu 35 ton kali 6 berarti 15 tambah 3 21 ya 21 ton 210 ton kan gitu ya ketemu udah kalau kemudian di 1B kali 6 ya sama dengan berapa nanti di 2A gitu ya kali 6 lantai berapa ton gitu ya kemudian yang 2B kali 6 gitu ya berapa ton oke paham ini ya paham ya makanya ini sejak awal harus cepat konsultasi di kolom 1A itu total beban beban yang ditumbuh kolom 1A itu berapa kolom 1B berapa kolom 2A berapa kalau sudah ketemu 1A berarti kan 6 lantai tadi ya 6 lantai di kolom 1A yang paling bawah itu berapa bebannya misalnya ini misalnya misalnya ketemu 35 ton kali 6 akhirnya kurang lebih 210 tahun keempatnya keempatnya ya berarti misalnya misalnya kolom 1A dengan beban 210 ton nanti anda browsing ya ada satu pabrik ya pabrik ya mengeluarkan tiang pancang pencang dengan kekuatan dengan kekuatan dengan kekuatan apa namanya daya dukungnya friksi ya friksi tiang panjangnya itu misalnya satu tiang panjang itu misalnya berapa 50 ton sehingga di kolom 1A di kolom 1A itu butuh berapa tiang panjang dibagi 50 ton ya kan 250 dibagi 50 ton 4 ya 4 lebih 10 berarti ada 5 tiang panjang tuh udah selesai selesai hitungannya ini jadi tadi gambar balok dan detail balok sudah disini disimpan disimpan disini jadi ada gambar detail disini gambar detail balok ketemu disini gambarnya bagaimana menggambar detail balok satu gambarnya kan sudah ketemu oh ini oke tadi kemudian ya kita hilangin lagi tadi ketemu gambar detail balok baik yang 6 meter bentangnya maupun yang 8 meter yang yang kedua gambar kolom kolom juga nanti isinya berapa sama kolom juga gitu berapa kolom nanti kolom detail gambar detail kolom gambar detail balok gambar detail baik lantai satu sampai dengan lantai 6 belum kita jelaskan kemudian gambar detail fondasi misalnya tadi di kolom 1A kolom 1A fondasinya seperti apa fondasinya tadi kan ketemu 5 ya 5 tiang panjang bagaimana mendetilkan gambar tiang panjang seperti ini tiang panjangnya kan 1 di tengah mungkin 1 di sana misalnya saja nanti nanti ada besinya begini gitu kemudian kolom 1A itu bagaimana ini adalah tulangan tulangannya begini ukurannya berapa ada bagelnya ini yang disebut sampai nanti seluf disini ada seluf gitu ya ini disebut dengan pedestal nanti kalau sudah gambar detail ini namanya pil cap pil itu yang panjang ini pil namanya cap itu yang cap menyatukan pil cap atau pur pil atau pur pil pil cap biasanya yang gelap panggannya sering ini sebut pil cap ini sebut dengan pil 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 itu yang panjangnya ini gambar potongannya kemudian misalnya ini ya gambar denahnya tadi yang kolom bagian tengah karena kan 5 ya nah seperti ini nanti ada kolomnya gini kolomnya ukuran berapa kolomnya disini ini adalah yang panjangnya itu denahnya ukurannya ini berapa nanti dijelaskan kalau misalnya ini bebannya tadi berapa 210 ton gitu ya dengan ukuran kolomnya berapa kali berapa nanti ada hitungannya berarti ininya nanti kurang lebihnya berapa sekali lagi kita belajar ini dalam rangka bisa membaca gambar satu pernah membuat dan membaca gambar karena besar sungguhnya sungguhnya tetap ini milik ranah dari teknik sipil semua sistem tapi kita mengetahui betul ahli betul dalam sistemnya bahwa disana ada balok gitu ya yang menerima beban kemudian beban itu disalurkan ke kolom gitu ya ke kolom kolom itu disalurkan lagi ke fundasi fundasi ditumpuh oleh tanah itu keahlian kita itu saja tapi kalau semuanya diserahkan karena ada bangunan-bangunan satu lantai dua lantai itu yang boleh dikerjakan oleh arsitek gitu ya kita tetap belajar bagaimana sistem struktur dan bagaimana gambar detailnya sehingga kita tidak ketinggalan gitu ya artinya mereka sibil bicara pilkab itu apa ya pada waktu kita naik kelas pun belajar di lapangan itu kalau tidak saya sampaikan nanti betul-betul blank itu apa sih itu gambar apa sih jadi mudah-mudahan nanti di semester ini Anda nanti bisa menggambar atau latihan gambar ada gambar detail balok detail kolom kemudian detail pondasi karena struktur kan itu kalau dinding lantai pola lantai dan sebagainya itu gambar arsitektur ya itu wilayah lain oke dari sini ada yang mau Anda tanyakan mengenai tadi sebelumnya ini perhitungan isinya ini ya sudah paham betul permisi Pak bertanya mengenai penubasan ya jadi nanti kita produk yang dikumpulkan itu antara lain adalah gambar detail kolom gambar detail balok lalu denah dan juga gambar detail pondasi betul dan juga kita juga menyertakan perhitungannya iya sesuai dengan denah kemarin yang masing-masing di belakang kelompok itu kan Pak iya betul baik terima kasih kelompok kan ya enggak terlalu glad nanti tetap misalnya di nomor 1 itu ya apa perhitungan 1A oleh si A satu kelompok misalnya satu kelompok lima orang ya ABCD E si A mengerjakan kelompok hidungan 1A tapi kemudian yang yang E misalnya saya mengerjakan hidungan balok tulangan 1A tulangan yang ini gitu ya jadi kontribusi dalam satu kelompok itu jelas nanti ya saya membuat ini saya membuat ini jadi jangan jangan sambulnya saja lima orang kemudian jadi gitu ya kalau bisa dalam kelompok lima orang itu nanti dibawahnya bahwa itu hitungan si A kemudian yang ini hitungan si B dan seterusnya dibagi sendirilah bebannya itu ya mungkin ada kalau bisa dibagi rata kalau tidak yang penting semuanya harus berkontribusi ada lagi izin bertahan ya Pak ya itu nanti pengumpulannya akhir semester atau ini yang semuanya nanti akhir semester tetapi yang mid ini itu hanya nomor satu ya satu ya kalau ini nanti menjadi jadi nanti ada ujian tulisnya ujian tulis dan tugasnya adalah ini ini yang menjadi nilai MIT ya nilai UTS UTS itu tugas nomor satu dan ujian tulisnya ya jadi nanti kalau saya memberi kesempatan sebelum UTS ini Anda mengumpulkan yang nomor satu ini ya kalau sudah betul berarti kan nanti prosentase UTS nya ini sudah misalnya katakanlah 40-60 ya 40-40 UTS tulis maksud saya ini 60 tugas berarti kan ini nilai sudah 100 persen berarti sudah ini 60 gitu ya tinggal UTS nya nanti berapa ya artinya ini 5 orang ya itu sudah nilainya 10 gitu ya 60 persen nah ini nanti individu misalnya si A dapat apa masalah dapat katakanlah 20 ya 20 yang si B dapatnya 5 ya sehingga nanti satu kelompok loh ini satu kelompok dapat lolos semua nilainya 100 kok kok nanti di UTS kok dapatnya hanya 65 misalnya berarti di tulisnya memang nilainya dapatnya 5 gitu ya ya dapatnya sudah dibagi ya artinya misalnya dapatnya 60 gitu ya 60 x 0,4 gitu ya kan gitu kali 40 persen gitu ya saya dapatnya 5 gitu kan jadi 65 65 si A itu 65 di UTS ya si A dapat 65 di UTS nanti UTS ditambah yang UAS gitu ya UASnya berapa sehingga itu nilai akhir dari nilai terakhir gitu ya ya jadi nomor 1 silahkan ya sebelum UTS gitu ya RIHA UTS ya tanggal 3 ya 3 atau tanggal 5 itu itu saya koreksi kalau ada kekeliruannya saya kembalikan ya nanti diperbaiki di upload lagi ya jadi saya berharap nilainya 100 ya 101 tugasnya ya tugasnya nilai 100 betul gitu ya ya kalau Anda tidak melalui konsultasi resiko Anda ya nanti nilainya berapa ya itulah nilai tugas di UTS kenapa itu tetap saya buka ya karena ini kan berlanjut ya kan berlanjut ke kedua ketiga dan sampai keempat nanti sehingga yang satu ini harus betul dulu beban beban semua apa beban yang ada di dalamnya semua beban struktur semua kegiatan yang di di apa yang menjadi beban ya menjadi beban struktur itu harus harus dihitung semua harus masuk semua ya ada lagi cukup ya halo halo cukup ya oke ya saya tunggu upload tugasnya ya ini tetap saya save uret-uretan ini dan saya upload ke pertemuan hari ini oke kalau tidak ada saya akhiri pertemuan ini kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak oke sama-sama ya absennya ya jangan lupa ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.